Intro Oke, cek sound, cek sound, cek sound Kembali lagi, lagi-lagi dan lagi Channel Jippo, Pak Jippo.com Sekarang kita kembali memainkan PIPA 19 TELC Karya Mua Setelah sebelumnya Sebelumnya itu, kita menangis Tapi, kita tetap sama asnal Dan Kita tidak akan main pertandingan Tentunya, karena sekarang Gue pengen fokus dulu ke bulu Hahaha Oke, dan, ada kabar buruk Kabar buruknya apa? Kabar buruknya adalah Gue harus mengakhiri karyomot ini Di musim ini, kenapa? Seperti itu, pertama I need the more challenge Soalnya Bahkan, kita juga sudah Saya kan menjurai premendly Jadi, Paget gue sekarang mempertahankan Dan bagian lain-lain Dan, alasan lainnya mungkin Gue perlu tantangan baru kali ya Entah, ada satu tempat, Entah dimana, gitu temen-temen Oke, tapi sebelum kita Ini dulu, sebelum kita Kita Ngomongin itu, nanti di akhir Kita ini dulu ya Usah transfer dulu Hahaha Seperti tali-tali yang kalian inginkan Gue udah listrik semua yang ada Jadi, inilah hasilnya Oke, gomongin dari Robert Lannoski dulu Em, gue Dia waktu itu aja sempet Comment tentang, itu kan, tentang dia Terus, gue sampai ada Apa sih bahasa itu, dia udah Analisa banget tentang dia, atau kayak gimana Tapi, masalahnya adalah Stryker kita udah banyak Belum lagi stryker 9 false kita Itu jangan lupa, itu harus dipikirkan ya Oke, karena itu Jadi, saya putuskan Untuk menghapus Dari list kita Muna, ya Oke Berarti, sisa 3 pemain Dan Mohamed salah Dengan berat hati Harus ditolah Karena gue baru tau Dia tuh cedera ACL Gue udah ngecek tadi sebelumnya Dan, ya, dia cedera ACL Jadi, kita harus cancel dulu Mohon maaf Dan, sisa 2 pemain Christian Pulisic Dan Em, right Output Ini ga ada di list kalian Ini di list gue sendiri sih Tapi, masalahnya Kenapa gue masukin Em, right Output Karena, kita ga beli dia Secara langsung Kita tuken-tuken Kita tuken-tuken Nanti temen-temen juga tau sendiri Ya, oke Tapi, sekarang kita masuk ke Christian Pulisic dulu Ehm Gue harus coba Oke, langsung aja Masalah lama-lama Mereka ngomong gitu Asalnya, ini termasuk Apa ya Termasuk banyak Di komen gitu loh Meskipun cuman Beberapa Tapi, tepat aja ya Komen-komen Gue harus denger Apa yang kalian ingin Dan Saya bilang Dia juga Kita butuhin juga sih Apalagi kan Kita ini bisa dibilang Krisis Right Winger Esmeral yang Gak begitu murni Apa sih Sebenarnya dia tuh Posisinya kayak Torgena Hazard Dia di right miss Cuman Kalo gue bilang Dia bisa di winger tuh Jadinya Oke Ehm Jangan awal kurang-kurang Tolak langsung Ehm 38 boleh Soalnya pasti bakal minta naikan Gue gak tau dia mau apa enggak tuh Awasnya Oh iya Dia udah ke RBDFC Gak gue punya ada sih Kan dia kan di Realife itu sebelumnya Di ini Di Dortmund Tapi dia udah pindah ke RBDFC Uh Minta 52 juta Gue mau ngomong apa Ehm Udah 45 deh Gue coba tau 45 ya Habis ini Dia minta juga Saya on call 5% No Udah pasti gue tolak Karena gue gak mau kayak gitu 45 ya Please Masa aneh-aneh Oke terus kalian juga Tempat komen tuh Soal pola Soal segala macem Ya udah pasti bakal gue lakuin sih Tenang aja Ehm Aduh dia ke 54 Bahkan saya taikin Yaudah Penawaran selanjutnya 50 Kalau 50 Kalau 50 masih tidak mau Yaudah Plus itu sebetulnya Pemain yang bagus Cuman masalahnya Dia tuh Apa sih Gue 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 jujur Gue di Chelsea Dia tuh di Sebenernya Chelsea udah Udah Di berita udah banyak nih Tapi jangan Gue tapi belum melihat Perkenaan dia dengan Jersey Chelsea nya itu Kalau itu udah ada sih Gue baru percaya Tapi kalau Selagi gue ngomongin Tiba-tiba udah Ya udah ngomongin Nah itu berarti gue yang salah Oke 50 juta nih penawaran Selanjutnya Kalau masih gak mau Yaudah Aduh dia kekeh Aduh dia kekeh Tapi ya udahlah Kita banyak ini Jadi kita akses aja Oke Udah Ini ya kata dia Udah kekeh Final decision Oke Karena final decision Jadi kita akses aja And thank you So He always on Sama-sama Oke Polisik udah Dan sekarang kontraknya Aduh gue harus mengelirik Ini Yang jelas Sebenernya team kita ini Terlalu over power Bisa gue bilang Jadi Sebagai Manager yang pengen Budi dan pemain muda Sepertinya Chelsea ini terlalu banyak Membeli-beli pemain Jadinya Meskipun ini juga Gagal saja Gagal saja Sendir kalian semua sih Tapi karena itu ya Udah lah Pokoknya Ini Musim ke-2 ini Bakal jadi musim train kita Sebelum gue Ini Menjadi major body Satu club baru Tentunya Ehm Gak bisa 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 Tunggu lupa lagi Sponsi ya Ga Oke Kita Kontrak Kontrak Kayak 2 Em Berapa ya Nek 5 day Ya기 muda kaya gitu 5 tahun J gitu imin muda Anda terus kita juga apa sih bahasanya pemain kita tuh numpuk gue kasih tau abis ini alasannya apa jadi pemain kita tuh numpuk terus kita punya pemain pinjaman juga jangan lupa ya mungkin ya bisa gue balikin sih bahasanya apa ya kalau kita mau juara juarain semua gelar yang ada di musim ini kita harus balikin semua pemain pinjaman kita karena pemain-main muda kita itu punya potensi yang kelewatan untuk mengebrak untuk menantang pemain-pemain senior yang ada di sini, oh dia minta 78 ribu oke sama bonus blablabla oke mungkin dia minta tapi gue selalu ya gak begitu suka remove apa sih bonus goal gitu-gitu karena nanti tiba-tiba neraca uang kita drop drastis repot dan gitu lah dan kalian sempet ada yang nyarankin suruh jual ini suruh jual itu oke dia pengen 83 ribu ya gue sih yaudahlah gak gak menolak gitu bagian juga emang wanted lah oke udah kali lipat sih gaji dia saya kan dia di 50 ribu dan disini dia dapet 83 ribu 48 lah kalau gue kayaknya gak suka di angka-angka nanggung suka yang angka-angka langsung oke dan emang emang alasan gue beli dia adalah karena bag kita meminta yang ingin dijual siapa yang ingin dijual kalian sudah tahu jawabannya yaitu adalah yang paling jangan gue mainkan sejauh ini dan bisa ditebak jawabannya siapa iya klonnya adalah pemain kita sendiri dari musim lalu ini dan juga jangan lupa city disini lagi drop mereka menjelang zona degradasi soalnya oke emm memulai offer tentunya oke emm nah suspi eh enggak play swap ya emm itu soal set up back dan dia adalah antun ya rudiger saya dia dia kan sempat ngamuk juga terus status dia di tim gimana segala macem blablabla ya karena waktu itulah segala macem dan dia juga udah bilang mau dijual gue gue gak sempat kasih tau CTR kalian oke tapi gue dia minta 48 48 juta 600 coba dia diturun 45 ya sepertau dia mau 45 juta 550 nah tuh harganya biar harga price cuantik segitu mau gak mau bagus deh kalau gak yaudah dan jawabannya mau oke berarti kita sudah deal uang apa sih transfer dengan PEP dan kayaknya tinggal ini tinggal apa sih ini tinggal gaji aduh gue ngomong kayaknya belepotan mulu oke gue gak tau bisa apa sih bisa ngejuarain semuanya semua gelat dalam musim ini atau enggak ya tapi kelihat alun kita yang bagus bisa gue mau bisa kelewatan pasti udah mau bisa kelewatan gitu kita juga defense team ya sejauh ini itu sih yang buat gue pede-pede aja sih gak mungkin dia udah pasti gak mau dia pasti pengen yang important rating 85 segala macem gitu udah pasti lah gak bisa ngelak kalau gue sih udah pasti accept-accept aja sih oke dia minta 4 tahun yaudah biarin aja 4 tahun ngajian mas alam sejauh bisa kita kontrol 5 tahun kata gini kan gue musim TIS sebagai manager kan hitungannya jadi gue ngomong ngecewenin kalian-kalian semua gue ngomong ngecewen di gue sini juga paling gue selesainya ya seenggaknya bulan Februari harus selesai lah oke dan mereka gak mau release clause juga gue juga emang gak mau nah kalau release clause tuh pusing pak asli dan gue sih gak begitu paham kalau pokoknya kalau release clause tuh yang itu itu tuh berarti dia tinggal misalnya baik kayak make lapot atau krejiannya langsung udah selesai dia tinggal selama make up 2 eh klubnya masih cepat klubnya krejian clause gitu terus tinggal lose kontrak udah selesai itu dong tuh kalau kita masang release clause itu resikonya gaji gajinya kita samain aja kali ya mungkin dia mau kali ya mau gak terus gitu kalau gak mau sih yaudahlah kita cari yang lain lagi oke dan dia mau oke bagus welcome to the club emang lapot jangan pulisik ya udah pemain yang akan udah gue bilang mengarungin sisa-sisa musim gue sebagai manager atau kita ya emm dan ya gue aktiflamasi dulu oke emm bentar dulu gue buka dulu kalian tuh sempet kirim suggestion pola tuh dan polanya udah gue ini juga udah gue cantumkan ini dia oke dan kita cek dulu ini ya main-main ya emm oke ini dia kesempolisik seperti biasa pindah-pindahin dulu biar gak pusing eh bener-bener kayak gitu emm jangan turun ya oke 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 gue ngeliat XRS 97 sama balance 94 aja gue udah kaget bagus juga nyata dia cuma seringnya 54 sih emang cuma yaudahlah jadi masalah dia agresif kurang gak kayak itu mah ini apa sih threatnya seorang yang terbaik tapi aja masalah ball control sama dribblinya 9188 nice shot-past-shot 8282 oke not bad lah lagi dia 4 bintang-4 bintang scream sama wavefoot us oke bagus ya emm gua maksa harus turunin toga aja sih gak ada pilihan pak selanjutnya itu oh iya emm clapot oke emm clapot itu kidal 3 bintang 2 bintang re-trade tackling tap vision complete defender oke nice reaksi 84 seteng 82 intercept oke ini akurasi 91 marka 89 kompon serta teklah saya cuma stamina mas ini agak kurang tapi ngajak masalah emm mas Alonso gak harus main di second team sih hmm udah ada Jorginho baru satu lagi satu lagi off-stacking midfield udah masen mon aja oke ah udah kayak gini aja ini first team ya kita buat second team ya miskin udah ada disini mau dinyediain tapi gak pengen ngedengerin apa apa sih saya tuh saya jelaskan saya jelaskan dari kalian iya itulah intinya kalian tuh sempet bilang itu 4312 433 3421 42532 414 tapi gue ngomong pilih semua gue cuma pilih dua pola mungkin 3421 kali ya soalnya BK1 3 3421 maaf soalnya BK1 3 eh BK1 3 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 terus apa ya misalnya gue bilang harus gue pake semua eh kita pake semua sih kebiasaan mengingat lagi rekaman sendiri gitu kayak gitu jadinya oke satu lagi small link deh boleh jadi biar semuanya kepake makasih sarannya tuh ya jadi gue bawa kepake banget nih pola ini alhamdulillah harus pokoknya itu pola pola usus pemain-main backup kita hitungannya bakal Yoko satu lagi siapa ya eh Sashinabe gak masuk sini ya tadi apa sih sebelumnya ya boleh deh kalau yang udah masuk gak usah selanjutnya Son Odoi kali ya sama Sogen Hazard oke aduh bukannya gue masih butuh sih Ross Barclay boleh deh eh gak jangan-jangan pasal dia aja dia tuh bisa multifungsi dia bisa dicantar video sama video tagi midfield lagi semakin mudah kita juga ini selanjutnya sudah doi adalah azar kok kan eh udah gak apa-apa sesekali kita gak boleh bergantung maaf 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 oke tak mungkin bisa di switch kali ya yaudah kali ya ini sheet kedua kita mungkin tases bisa masuk ke dnkepa ya satu lagi eh satu lagi eh kepenuhan makasih yang gue hapus ini harus gue hapus maaf-maaf aja yang terakhir itu yang cocok itu buat buat kita itu eh 442 eh apa ya kita ada 3421 433 433 433 tuh udah 432 4231 kali ya 4231 5331 oke nanti ini kali ya kalau apa yang tadi kayaknya beda jauh sih yang gue terapin ini mungkin banyak pemain muda kali ya mau gue masukin deh tadi gak tahu kenapa kita kita perlu main-main mereka yang punya jam terbang juga mungkin habis ini gue bakal kayaknya gue harus berat hati sih emang kita harus kejualan pemain sih kayaknya terus terus selanjutnya yang gue lakuin adalah itu lupa gue ubah nanti paling gue ubah di by client seperti biasa kayak seperti bilang bisa jual apa ya oke pil jual gak usah aspek kursial soalnya dia kita masih perlu dia mati mungkin ini kali gk hil kali ya dia satu isi pemain lokal juga tapi dia sudah berumur gitu dan dia berkurang ratingnya gue gak tega daripada inilah bener-bener juga terima kasih itu komennya selanjutnya itu siapa itu yang ini jual saya mau ngekinkan kali ya jika udah buku puan banget ya selain kontor dah ada waksa juga gitu saya mau ngasih jam sebang gue puan juga juga kan mau pensiun pada saat gue juga ninggalin klub gitu oke hmm Gue perlu mereka semua sih, jadi gue harus recall Gak apa deh, padat-padat sekalian deh Oke, iPhone juga gue recall, pokoknya semuanya gue recall Jadi biar temen-temen semua tau, apa sih Di tim kita ini bejibun bisa gue bilang Meson boleh Mungkin oh iya, ngomongin saya meson berarti Gue bakal jual sama saya pake Neddy yang gue... Kayaknya Neddy sih yang gak harus gue cakapin sih, soalnya Saya kan Neddy tuh gak bisa main di nicepick dan nicepick-nya bejibun gitu loh Mungkin gue ntar aja tinggal dikit Mungkin entah habis ini gue perpanjang lagi Habis ini offline biasa Ehm... Apa lagi ya? Oh iya, Moksonda Moksonda akan main di... ini, Hyper Fusion Lalu kita selanjutnya di Liga Champions Ya ya Ehm... Gak ada lagi sih, kayaknya yang harus gue jual sih Tuh gue kasih yang... Kedah-nya sudah minus satu dia Sudah ada satu pemain terbaik kita itu Oke... Kayaknya udah sih Komor rata Satu dia Tuh liat tuh Kita bahwa-bahwa gak punya Red Winger Mooney Jadi Red Winger Mooney sebutnya cuma Moksonda doang Tuh... 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 di FA Cup lawan Spurs jadi tantangan tersendiri untuk kita karena dari London sekaligus ya oke kayaknya udah sampai selesai penonton kita pada hari ini temen temen jadi intinya adalah kita membeli emek lepot dan membeli emm habis itu polisik ya aduh gua dan gua memutuskan untuk mengakhiri karimut ini karena itu kita sudah menjalani satu musim meskipun gua bilang masih agak kurang tapi gua merasa dengan situasi kita yang udah ada ya kita bisa menangkan semua gelas yang ada misalnya tentang kita yang buat juga emm masanya buat itu mungkin udah pikir bahwa masanya pemain-main kita tuh sudah terlalu overtower jadi lu kalo nyampe gak bisa menjuarai semuanya lu udah langsung ke depak dari awal sih aja sih kayak gitu kei dan ini dia kita lawan Leverkusennya di ini di Liga Champions dan mungkin main-main rotasi kita bisa turun di ini kayaknya di FA Cup dan Kabo Cup tapi masanya tuh dua pertanyaan itu beratnya kelewatan usia lawan Liverpool dan itu gak gampang loh temen-temen oke emm semoga temen-temen makluminya ya buat yang baru datang buat yang sudah datang bagus ya oke semoga kalian gak buka sama konten-konten gue yang lainnya karena gue juga buka sama maksimal mungkin meskipun gue bilang subscriber gue belum sebanyak channel-channel lainnya yang di luar sana banyak banget bisa gue bilang tapi gue usah buat konsisten itu yang penting kalian cuma dengan konsisten doang channel gue bisa naik meskipun gak banyak oke sampai sini saja pertemuan kita berdari temen-temen jangan lupa ya di like share komen seperti biasa yang membutuhkan ya plus subscribe ya inget subscribe oke sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dadada 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 besar dadada 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 dadad